Pemirsa Regulator Pasar Modal Indonesia menggelar rangkaian acara Public Expose Live 2019. Pemaparan kinerja ini mengundang 42 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tersebut. Disaksikan secara langsung melalui webinar yang merupakan salah satu wujud dari transformasi digital. Dari sisi keterbukaan informasi dan transparansi di Pasar Modal Indonesia. Regulator Pasar Modal Indonesia menggelar rangkaian acara Public Expose Live 2019. Pemaparan kinerja ini mengundang 42 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Rangkaian acara ini disaksikan secara langsung melalui webinar yang merupakan salah satu wujud dari transformasi digital dari sisi keterbukaan informasi dan transparansi di Pasar Modal Indonesia. Sebagai penyelenggaraan pertama di dunia, Public Expose Live 2019 mencatat berbagai rekor baru. Dengan jumlah partisipan mencapai 21.522 peserta, terdiri dari 4.570 peserta yang hadir secara langsung dan 10.690 peserta lain yang menyaksikan secara online, ditambah 6.262 peserta melakukan kegiatan nonton bareng di kantor perwakilan BEI dan galeri investasi di seluruh Indonesia. Public Expose Live 2019 diharap dapat semakin memudahkan investor dalam mengakses informasi dari perusahaan tercatat sebagai referensi dalam pengambilan keputusan investasi. Public Expose Live 2019 ini merupakan bagian dari kegiatan Pemapasan Modal, yang ke-42 tahun, dimana dalam kegiatan Public Expose Live ini kita menghasilkan keterbukaan informasi yang sudah dilakukan. Jadi investor dihak tahu terkait dengan kinerja atau bidang tanduk asal-usul dari emiten yang sudah mereka investasikan. Dan pada Public Expose ini, para emiten, dimana emiten yang hadir dalam kesempatan kali ini untuk memberikan kinerjanya itu ada 42 emiten sesuai dengan 42 tahun pasar modal. Jadi mereka bisa langsung melihat bagaimana kinerja dari perusahaan emiten yang sudah mereka investasikan. Terima kasih telah menonton!